Dia akan ganti segala duka menjadi sukakan Serahkanlah, serahkanlah Serahkan pada Yesus segala beban yang merindik hidupmu Serahkanlah, serahkanlah Serahkan pada Yesus Dia akan ganti segala duka menjadi sukakan Serahkanlah, serahkanlah Serahkan pada Yesus segala beban yang merindik hidupmu Serahkanlah, serahkanlah Serahkan pada Yesus Dia akan ganti segala duka menjadi sukakan Dia akan ganti skala duka menjadi suka Dia akan ganti skala duka menjadi suka Skala perkara ku tanggung dalamnya Yang memberi ketuatan kepadaku Sebab itu ku percaya akan setiap firmanmu Kau berserta sepanjang hidupku Skala perkara ku tanggung dalamnya Yang memberi ketuatan kepadaku Sebab itu ku percaya akan setiap firmanmu Kau berserta sepanjang hidupku Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar Itu kau sediakan selalu bagiku Yang tak pernah timbul di hati Selalu kau beri Kau sumber kasih yang tak terganti Segala perkara ku tanggung dalamnya Yang memberi ketuatan kepadaku Sebab itu ku percaya akan setiap firmanmu Kau berserta sepanjang hidupku Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar Itu kau sediakan selalu bagiku Yang tak pernah timbul di hati Selalu kau beri Kau sumber kasih yang tak terganti Apa yang tak pernah timbul di hati Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar Itu kau sediakan selalu bagiku Yang tak pernah timbul di hati Selalu kau beri Kau sumber kasih yang tak terganti 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat malam selamat malam shalom saya kayaknya kalau shalom gak sambil lambaikan tangan itu kurang mantep shalom Bapak Ibu Saudara apa kabar hari ini? sehat ya? puji Tuhan kabarnya sehat kabarnya semangat dan pastinya penuh dengan berkat Tuhan baik Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih sebelum kita memulai acara pada malam hari ini ya sebuah acara yang menarik dan tentu saja bermanfaat mohon izin saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang duduk di baris yang kedua dan ketiga mohon kerjasamanya untuk mengisi baris yang pertama terlebih dahulu nah terima kasih Pak Monggo Mas Bernard silahkan ke depan ibu-ibu mbak-mbak di baris dua dan tiga ayo kita isi dulu baris yang depan ya terima kasih Bu Herwi Kak Nuni ayo Monggo silahkan di depan ke depan tuh kan kita akan mulai setelah baris depan terisi terlebih dahulu nah terima kasih saya doakan yang duduknya ke depan ya kan lancar rezekinya sehat raganya ya cerdas pemikirannya dan bahagia hidupnya ya oke Monggo silahkan ke depan ke depan ke depan terima kasih terima kasih mbak Ari yang tercantik sini tolong pindah di depan saya tunggu mbak Ari sampai pindah dulu baru kita mulai ayo to mbak Ari pindah agak depan sini ya mas ah mas Wisnu itu narasumber kita hari ini mas Wisnu dan tim juga boleh loh Monggo duduk di depan loh ya nanti takutnya kalau di belakang tau-tau hilang gitu ya oke Monggo ibu-ibu burati silahkan Bu pindah ke samping Bu pindah ke depan maksud saya Monggo-monggo silahkan nah terima kasih iya pindah ke depan sini tidak apa-apa Bu Monggo Bu supaya kita lebih akrab lebih dekat gitu ya nah terima kasih terima kasih oke ini kok ada suara ajaib ya gak apa-apa duduk disitu sendirian ya aman ya nanti saya temani ya baiklah Bapak Ibu Saudara sekali lagi saya ingin menyapa dengan penuh semangat selamat malam semuanya shalom saya juga menyapa sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita yang tercinta yang sedang live streaming dari youtube channel GKJ Gondokusuman ya selamat malam selamat berjumpa dalam sebuah acara yang sudah kita nanti-nantikan dalam beberapa hari ini yaitu acara energizing workshop boleh kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara luar biasa ya dan malam hari ini energizing workshop kita temanya sangat menarik karena ketika saya posting di story atau di sosmed saya ada beberapa teman yang berminat untuk datang dan terima kasih kalau sudah menyempatkan waktu menyempatkan diri bahkan jauh-jauh dari tempat tempat tinggal dari Bapak Ibu Saudara sudah sampai di tempat ini dengan selamat terima kasih ya nah energizing workshop pada malam hari ini temanya adalah marketing on point efektif dalam memasarkan tepat dalam penjualan acara ini sendiri diadakan secara rutin dipersembahkan oleh komisi pengadran GKJ Gondokusuman Yogyakarta dan setiap bulannya atau setiap periodenya mengangkat tema-tema yang aktual tema-tema yang menjawab sejumlah kebutuhan para jemaat maupun para simpatisan jadi semoga malam hari ini sekali lagi apa yang menjadi pertanyaan kita apa yang menjadi kendala kita perihal tema ini akan segera mendapatkan jawabannya dan mohon izin Bapak Ibu Saudara hari ini saya ingin menyapat lebih dahulu untuk narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita ganteng banget beda sama saya karena dia laki-laki saya perempuan beliau adalah Mas Ignatius Wisnu Sumarsono boleh kita berikan tepuk tangan Mas Wisnu beliau ada di sebelah sana nah Mas Wisnu beliau adalah tim leader landing dari BPR MSA BPR MSA ini kalau Bapak Ibu tahu lokasinya ada di Jalan Terban atau Jalan Jalan apa namanya Jalan Terban ya disitu ya seberang toko Gria Busana Karita nah lokasinya ada disana satu-satunya kantor yang melayani setiap kebutuhan bahkan menolong kebutuhan masyarakat terkait dalam hal bisnis UMKM maupun literasi keuangan nah pada malam hari ini nanti Mas Wisnu ya akrab dipanggil Mas Wisnu akan banyak berbagi informasi dan juga wawasan perihal tema kita yaitu marketing on point efektif dalam pemasaran tepat dalam penjualan nah untuk itu izinkan saya Magdalena Krisinda akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara yang akan sama-sama kita ikuti dari malam ini sampai besok pagi wah langsung sampai besok pagi ya kita bawa selimut dari rumah ya iya acaranya hanya beberapa menit saja ya walaupun hanya beberapa menit tapi banyak manfaatnya acara yang pertama kita akan mulai dengan doa pembukaan sekaligus juga sambutan perwakilan dari majelis yang mendampingi komisi pengkaderan Bapak Sushipto nanti berkenan untuk membuka dalam doa sekaligus juga menyampaikan sambutannya setelahnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi workshop yang diawali dengan pemaparan materi atau presentasi dari narasumber kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit dan setelahnya kita akan lebih banyak interaktif atau tanya jawab jadi untuk sejumlah partisipan Bapak Ibu Saudara yang memiliki pertanyaan silahkan nanti tidak usah malu alias berani aja untuk bertanya karena ada sejumlah hadiah yang disiapkan untuk untuk apa biasanya hadiah Bapak Ibu Saudara untuk MC nya oke betul sekali ya habis Bapak Ibu diam jadi saya tebak sendiri tanya sendiri ya jadi nanti hadiahnya buat Bapak Ibu buat mas mbak semuanya jadi silahkan untuk penanya yang aktif nanti berhak dipilih untuk mendapatkan hadiah lumayan hadiahnya sangat bermanfaat ya dan setelahnya nanti setelah sesi tanya jawab selesai kemudian nanti ada foto bersama juga dan kita akhirnya dengan doa penutup setelahnya kita pulang deh ke rumah masing-masing oke demikianlah susunan acara yang akan sama-sama kita ikuti dari awal hingga selesai sepertinya sepakat ya kalau kita ini buka dengan sebuah pantun yang Bapak Ibu Saudara pasti bisa jawab ya kan ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus iya kalau yang ini pantunya nanti buat mas Wisnu tapi sekarang saya mau sampaikan ya ikan gurameh ikan gabus mana cakepnya Bapak Ibu iya langsung terkesima ya saya ulangi sekali lagi ikan gurameh ikan gabus ikan arwana makanya tikus biar silaturahmi tidak terputus pinjam dulu seratus baiklah nah tidak usah berlama-lama saya langsung persilahkan Bapak Sucipto untuk berkenan membuka dalam doa sekaligus juga menyampaikan apresiasinya supaya kita juga makin semangat mengikuti acara pada malam hari ini dipersilahkan Pak Sucipto terima kasih kepada Mbak Madalena atas nama gereja kita mengucapkan terima kasih atas kerjasama pengkaderan dan BPR MSA oh ada Ibu si Iwi juga Ibu Pendeta malam Ibu ulang hari saya ulang hari oke setelah ini kita makan-makan Pak Cip ulang tahun lho Pak Cip setelah ini nanti tepu tangan boleh tepu tangan boleh iya mungkin dilanjut dulu Pak saya juga agak lama ya bergerak di bidang marketing ya tapi waktu saya baca marketing on top ini wih apa ya maksudnya mungkin gaya saya ini marketing on point sorry marketing on point ini wah mungkin saya sudah ketinggalan zaman ini saya ini marketing yang old passion mungkin yang zaman dulu ya makanya saya pengen dengar gini tapi pengalaman saya ternyata marketing itu tidak hanya berguna untuk apa tim penjualan atau tim marketing di suatu perusahaan tapi dia juga berguna untuk kehidupan sehari-hari itu di rumah di gereja bahkan saya juga memastarkan diri saya sehingga saya laku itu saya memang lama di marketing ya nah untuk saya kira malam ini sangat baik sehingga berguna bagi kita disini dan juga pemisah diri apa yang di youtuber juga melihat ini dan gereja kemampuan-kemampuan soft seal begini saya kira penting dikembangkan oleh gereja karena ini akan membangun apa kemampuan-kemampuan yang apa tidak tentara tapi mengubah karakter orang bagaimana dia bersikap saya terus terang saja marketing itu mengubah gaya penampilan saya sehingga saya bisa mengerti orang empati ke orang nah makanya saya lihat marketing on point ini apalagi saya tahu bagaimana sebenarnya di dunia perbankan itu persaingannya luar biasa ketat itu kalau itu data persis nanti kita dengarkan workshop energizing workshop ini sebelum itu kita berdoa mari kita berdoa saya berkati 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 sehingga semua ini berjalan lancar Tuhan karena kami tahu Tuhan Tuhan ke depan itu kami memang semua kami memang diperlukan untuk memiliki soft skill seperti ini Tuhan agar hidup kami Tuhan juga bisa berkembang dan mengikuti perkembangan zaman Tuhan Yesus kami mempersiapkan itu untuk masa depan kami Tuhan kepada pihak-pihak orang-orang penonton youtuber dan kami yang mempunyai usaha-usaha dengan mengelihat marketing on point ini akan berkembang usahanya karena mendapat ketenayah berkati itu Tuhan sehingga itu terjadi pada kami kami juga tahu Tuhan Yesus kami sedang menyiapkan masa depan kami karena kami tahu Tuhan Yesus masa depan itu di tanganmu engkau ada di masa depan itu yang mampu membawa kami ke sana dalam sukacita dan damai dalam Tuhan keterampilan yang perlu dan malam ini adalah salah satu kami menyiapkan diri kami untuk menghadapi masa depan itu Tuhan berkati acara ini Tuhan sampai rampung dengan baik karena pertolongan dan kebaikan Tuhan Yesus semata kami serahkan acara ini ke dalam kosa-kosa tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama kita katakan amin terima kasih baik terima kasih Pak Cipto selamat ulang tahun Pak saya selalu panjang umur happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Khusus hari ini Pak Sucipto boleh ambil snack tiga ya. Untuk Pak Sucipto buat istrinya dan anaknya. Setuju ya? Setuju boleh loh Pak. Tapi jangan ambil empat karena yang satu buat saya. Oke, doa terbaik untuk Bapak dalam pelayanan, keluarga, karir dan semuanya diberkati. Amin. Baiklah setelah kita bersyukur. Karena hari ini Pak Sucipto bertambah usianya satu. Kita akan lebih bersyukur karena materi sudah siap untuk kita akan pelajari bersama-sama. Kita undang dengan tepuk tangan dan semangat. Ini dia pembicara kita pada malam hari ini. Dengan langkah tegap maju jalan. Ini dia pembicara kita Mas Ignasius Wisnu Sumarsono. Monggo silahkan Mas Wisnu. Luar biasa. Ada komentar buat Bapak Ibu Saudara yang hadir disini maupun yang sedang menyaksikan secara online. Boleh deh satu atau tiga kata boleh. Luar biasa. Luar biasa. Karena emang sebenarnya boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Kalau Mas Wisnu luar biasa saya biasa di luar. Makanya kulit saya menghitam. Sama matang. Boleh silahkan duduk Mas Wisnu. Iya oke. Hari ini bersyukur banget. Kita bisa ketemu sama Mas Wisnu ya. Karena tadi sepertinya saya bilang. Beliau adalah tim leader landing di BPR MSA. Nah sebelum nanti cerita banyak hal. Saya juga ingin kenalin. Beliau tadi sempat cerita-cerita gitu ya. Ketika kami briefing di samping. Beliau tuh cerita kalau program energizing workshop ini. Persis dengan apa yang dikerjakan oleh Mas Wisnu dan kawan-kawan. Di BPR MSA awal-awal pandemi. Benar ya Mas ya. Dimana waktu itu banyak UMKM dalam kondisi yang terpuruk gitu ya. Banyak sektor usaha tuh yang benar-benar gelagepan. Kesulitan untuk menyesuaikan diri. Dengan kesulitan atau wabah saat itu. Dan BPR MSA memberikan ide. Waktu itu ya punya sejumlah ide. Bikin kelas-kelas pendampingan. Ya semacam workshop. Kemudian kegiatan edukasi literasi. Khususnya untuk para UMKM. Mulai dari ngomongin tentang bagaimana membuat desain. Membuat packaging. Bagaimana memasarkan. Dan ternyata itu berlangsung sampai hari ini. Itu sebabnya spirit yang sama dengan komisi pengadilan inilah yang mempertemukan. Betul ya Mas Wisnu ya. Mempersatukan. Sehingga malam hari ini gak kebetulan emang sudah dirancang oleh semesta. Beliau akan meneruskan spirit berbagi ilmu dan wawasan ini kepada kita. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang sudah mempertemukan kita dengan Mas Wisnu. Iya. Kayaknya yang tepuk tangan yang ulang tahun nih paling semangat kayaknya ya. Gak semuanya semangat juga. Oke itu tadi sedikit spoiler ya. Kenapa atau bagaimana Mas Wisnu akhirnya bisa duduk. Dan belajar bersama dengan kita. Oke. Nah Mas Wisnu ada yang mau dikenali lebih lanjut atau sudah cukup perkenalan dari saya? Baik Pak Manda. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Shalom. Shalom. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali kepada GKJ Gondokusuman. Yang telah memberikan kesempatan kepada kami BPR MSA untuk melakukan kolaborasi. Jadi benar yang dijelaskan Mbak Magda tadi. Bahwa semenjak pandemi mulai BPR MSA itu sudah switching. Jadi dia bergerak ke digital. Jadi karena pandemi itu benar-benar mematikan semuanya, semua sisi-sisi kehidupan, kita harus bergerak di sisi digital waktu itu. Jadi kita memberikan, kita pertama kali mengeluarkan tagar Anda tidak sendiri. Bahwa Anda semua tidak sendiri, ada, masih ada BPR MSA bersama Anda. Kami memberikan banyak sekali dari pelatihan-pelatihan online waktu itu, semuanya dikerjakan online dengan Zoom. Kita ada pelatihan kayak pembuatan, pelatihan packaging, pembuatan marketing, sampai pembukuan online dan lain sebagainya. Dan kita juga membuatkan marketplace waktu itu Mbak Magda. Kita membuatkan marketplace, bahkan kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak kayak dari wirakarya kita membuat basar dan lain sebagainya, online semua. Dan sekarang kita sudah bisa offline, masih kebiasaan itu masih kita lanjutkan Mbak Magda. Wah menarik ya, berarti yang dulu itu ilmu-ilmu yang sudah dibagikan itu adalah marketing online gitu ya. Sekarang marketingnya sudah ganti, marketing on point. Ada apakah dibalik nama on point? Karena sekarang tuh orang tuh kayaknya masih silau sama online gitu kan ya, maksudnya masih eforia dengan marketing online yang efektif. Tapi ketika saya dapat tema ini gitu ya, wih menarik nih temanya. Yang lain online ini on point, beda sendiri gitu kan. Nah sebenarnya apa yang melatar belakang nama on point sendiri gitu ya, dari tema yang diangkat. On point itu nanti, ini memang sengaja saya simpen dulu nanti sampai konsultasi kita. Iya Mbak Magda. Oke, baiklah kalau begitu waktu sepenuhnya 15 menit ke depan sampai 20 menit ke depan, Mas Wisnu bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya sahabat-sahabat kita bisa segera belajar dengan semangat. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Magda. Selamat malam Bapak Ibu, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Wisnu, saya dari BPR Madadis Jadera Abadi. Saya disini gak sendiri, saya bersama beberapa teman saya. Yang pertama ada Mbak Ndari, Mbak Ndari itu kepala seksi funding dari BPR MSA. Yang mana Mas? Mbak Ndari silahkan berdiri Mbak Ndari. Sukengdalu Mbak Ndari, wok monggol lo duduk di depan tau Mbak Ndari. Iya. Yang kedua saya bersama Mbak Disa, itu adalah funding officer dari BPR MSA. Sukengrabu Mbak Disa. Dan ketiga saya juga bersama Mas Faisal yang berada di belakang, itu adalah dari divisi Markom. Nanti divisi Markom, BPR kok punya divisi Markom, Markom itu apa sih? Itu nanti saya jelaskan, mungkin bisa langsung ke tayangan dulu Mas Faisal. Baik Bapak Ibu yang pertama, ada sesuatu yang aneh dengan baju saya. Gak aneh tapi menarik. Kami bekerja di BPR, tapi kenapa kami pakai kaos, kenapa kami pakai jean, kenapa kami pakai sepatu cats. Ini bukan karena acara ini, ini adalah pakaian kami setiap hari. Dan di sini ada tulisan masaka. Ini adalah ikon kami, jadi kami mempunyai sebuah ikon yaitu masaka. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semua berkenan menjadi sobat masaka, akan ada banyak keuntungan berada di situ. Masaka itu apa sih? Masaka ini adalah burung tekukur yang dia menggunakan surjan. Burung tekukur itu asli dari Jogja. Jadi nanti adalah BPR Madani Sejahtera Abadi dari Jogja untuk Indonesia. Selanjutnya Mas Faisal. Burung tekukur ya. Burung tekukur, baik kita akan masuk ke market on point, efektif dalam menjalankan pemasaran tepat dalam penjualan. Ini logo kami. Dan selanjutnya kalau saya menjelaskan terlalu lama, kita lihat tayangan berikut dulu. Ada suaranya Mas Faisal? Ya. Mungkin diganti suaranya Mas Faisal dulu kali ya. Kita lihat dulu aja Mbak. Kita lihat dulu, biar penasaran dulu. Penasaran saya. Ini ketika kita home touring lah, atau office touring ya. Office tour lah ya di BPR MSA ya. Ini benar-benar besoknya ini kayaknya bukan deh. Ini permainan piano, bukan saya. Wah jadi kita memperkenasaran tentang film bisu. Iya. Baik Bapak Ibu, tadi penasaran ya. Yang ditampilkan itu apa sih? Baik, boleh kita putar sekali lagi Mas Faisal. Apa sih yang ditayangkan tadi barusan? Jadi ini kantor kami, kami berada di Jalan C. Suman Junta nomor 26, Terban. Itu boleh di-post sedikit Mas Faisal? Agak mundur sedikit. Agak mundur bisa Mas Faisal? Gambar yang tadi. Stop Mas Faisal. Nah, ini sebelumnya tadi. Kalau Bapak Ibu melihat, BPR kok ada fitronnya sih? Nah, ini adalah salah satu layanan kami kepada nasabah-nasabah kami untuk memasarkan produk-produknya. Produk-produknya boleh dipasarkan di Videotron BPR MSA. Dan ini adalah bank lobby kami. Boleh stop dulu Mas Faisal? Bank lobby kami kalau Bapak Ibu main ke kantor BPR MSA, itu enggak kayak seperti main di bank. Jadi benar-benar suasananya kayak suasana cafe dan lain sebagainya. Dan disini, ini ada piano juga, itu apa sih? Ada coffee corner juga, ini apa sih? Ada UMKM corner, ada music corner. Disini ada display, UMK corner itu display produk-produk masabah kami. Kayak ini loh Mas, home treatment. Home treatment banyak lengkap. Jadi Bapak Ibu semua, kenapa kita sekarang bicara marketing on point? Kita BPR MSA itu sudah tidak melakukan lagi pemasaran secara konvensional. Kita enggak melakukan pemasaran door-to-door dan sebagainya. Dengan kita melakukan membantu nasabah. Kita berkolaborasi untuk pemasarannya, untuk bahkan produk-produk nasabah itu di kantor kami dan bisa ditransaksikan di kantor kami untuk nanti langsung masuk ke rekening nasabah. Dan disitu Bapak Ibu tadi bisa lihat ada meeting room, ada sofa-sofa dan lain sebagainya. Bapak Ibu jika sudah menjadi sobat masakal bisa menggunakan fasilitas itu semua dengan gratis. Kami jelaskan dari kinerja bank kami dulu, jadi kenapa sih BPR MSA itu sedemikiannya. Jadi pertama kali Bapak Ibu kita berdiri di tahun 2000, kita sekarang sudah 18 tahun, tetapi sekarang aset kita sudah hampir 500 miliar. Makanya kami sekarang memakai pin 500 miliar, kami akan mencapai 500 miliar. Dan di masa pandemi, di saat usaha-usaha lain itu tiarap, usaha-usaha lain itu berhenti, BPR MSA malah tumbuh sedemikiannya, mencapai lebih dari 100 persen sehingga sekarang hampir 500 persen itu dengan metode penjualan digital. Next Mas Faisal. Oh sebelumnya itu kami jelaskan bahwa kami dengan aset hampir 500 miliar, kami hanya mempunyai 60 karyawan. Tadi Mbak Magda sempat tanya ke saya, Mas cabangnya ada berapa? BPR MSA dengan aset hampir 500 miliar, kita hanya satu kantor dan hanya 60 karyawan. Next Mas Faisal. Nah ini fokus dan prioritas dari BPR MSA, itu yang pertama adalah kinerja bank, yang kedua digitalisasi, yang ketiga adalah branding, dan yang keempat adalah ekosistem digital. Jadi kinerja bank yang pertama kali, MESA itu tidak pernah memperhatikan bagaimana sih kinerja kita. Pada saat kita pertama kali menentukan target, saat itu juga kita sudah memastikan bahwa, meyakini bahwa target kita tercapai. Sehingga kita sekarang melakukan hal-hal yang lainnya, yaitu adalah digitalisasi dan peningkatan layanan bank, itu kayak kami nanti, kalau Bapak Ibu tadi lihat di tayangan kami, kok enggak ada sih meja teller, kok enggak ada sih meja, karena kita memang akan mengurangi untuk hal-hal itu semua, pembayaran kita semua lewat online dan sebagainya. Dan branding dan digital marketing, kami sekarang sudah membranding diri kami sebagai smart banking terbaik di Indonesia, itu yang akan kami capai. Dan ekosistem digital, itu nanti kita akan bekerjasama dengan banyak pihak. Jadi pemasaran dan sebagainya, bahkan kita bekerjasama dengan dinas kooperasi, bahkan sampai dengan Kemenkop kemarin, dan juga dinas pasar dan sebagainya. Next Mas Faisal. Ini bisa dilihat, jadi semua ini adalah empat pilar dari BPR MSA. Ada financial performance, ada service excellent, ada adaptive dan innovative, dan ada networking. Next Mas Faisal. Sekarang kita masuk bagaimana mencapai market on point. Ada beberapa faktor penting yang harus dipelajari sebelum kita memasuki market on point. Tetapi kita sering terganjal pada banyak mitos-mitos yang salah, yaitu yang pertama bahwa marketing digital itu harus semuanya ada SEO, ada Facebook ads, ada Instagram, ada advertising, ada TikTok. Semuanya itu bagian dari digital marketing. Yang kedua, hanya sekedar posting. Jadi kalau Bapak Ibu, mungkin di sini yang sudah berteman dengan Mbak Ndari, itu setiap hari kami akan memposting apapun itu kegiatan kami. Apapun itu kegiatan kami. Entah itu kita jalan sehat, entah itu kita kunjungan kemana, bahkan kita juga memasarkan produk nasabah setiap hari. Kita pasti posting produk nasabah, bergantian. Luruh nasabah kita, kita posting. Jadi dengan aktif posting itu akan menciptakan tanda tanya dan ketertarikan seperti itu. Terus hanya sekedar jualan juga. Jadi BPR MSA itu malah kita banyak, jenera sahabah itu tanya, Mas, dari tadi itu kamu jualan apa sih? BPR MSA tidak pernah dalam acara apapun melakukan hard selling. Kita hanya benar-benar melakukan kolaborasi. Apapun itu. Jadi kita tidak pernah melakukan jualan. Karena semua orang tahu, BPR itu adalah tempat untuk menyimpan uang dan tempat untuk meminjam uang. Jadi dengan berkolaborasi dengan kami, kami tidak perlu menjelaskan itu semua. Kami melakukan itu dengan senang hati, dengan sepenuh hati. Nanti pasti kalau Bapak Ibu semua membutuhkan layanan perbankan, pasti akan menghubungi kami. Itulah yang kami lakukan. Baik, sekarang kita masuk ke digital marketing. Digital marketing itu apa sih? Digital marketing adalah segala aktivitas pemasaran yang tujuannya memasarkan produk menggunakan akses internet, mobile phone dan medium digital lainnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat, nanti di BPR MSA itu kita menggunakan semua media-media digital. Yang pertama, WhatsApp. Status WhatsApp itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita lihat saja di kontak kita ada berapa sih? Mungkin ada seribu kontak. Pak Ibu, sekali posting. Itu bisa dilihat oleh berapa orang sih? Mungkin bisa dilihat 100 sampai dengan 200 orang. Bayangkan jika itu terjadi di BPR MSA. Kita mempunyai 60 karyawan dan masing-masing karyawan itu ada postingan yang dilihat oleh 200 orang lebih. Itu bagaimana jika hal itu juga dilakukan di GKJ Sawo Kembar ini. Jadi dari masing-masing umat di GKJ Sawo Kembar ini melakukan posting secara bersama-sama, efeknya pasti akan sangat luar biasa. Jadi pasti akan berantai efek itu semua. Nggak usah kita posting, kalau di kami kita nggak pernah posting jualan, kita nggak pernah posting produk kami sendiri, kita nggak pernah. Kita hanya posting kegiatan kami, kita hanya posting usaha-usaha nasabah. Jadi banyak nasabah itu, banyak calon nasabah yang pengen bergabung ke BPR MSA itu hanya supaya ikut dipasarkan. Itu dari WhatsApp. Yang kedua, kami ada Instagram. Jadi juga Instagram kami itu, kita mempunyai beberapa channel Instagram. Jadi ada memang yang satu channel yang khusus untuk jualan hard selling, tapi ada juga channel itu yang memang benar-benar hanya memposting usaha nasabah. Dan kita juga di Youtube kita, sama. Youtube kita itu nggak pernah kita jualan hard selling, nggak pernah. Semuanya hanya yang kita posting adalah kegiatan-kegiatan kita, usaha-usaha nasabah kita. Oke, next Mas Faisal. Ini pertanyaannya, kenapa harus masuk ke dunia digital? Jadi Bapak Ibu berpikir, ah, udah gini aja udah oke kok, gini aja udah cukup kok. Tapi kenapa kita harus masuk ke dunia digital? Next Mas Faisal. Jika bisnis Bapak Ibu sekalian tidak berada dalam internet, maka bisnis Bapak Ibu semua akan keluar dari bisnis itu sendiri. Akan mati Bapak Ibu semua. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat ada banyak toko kelontong yang sekarang tiba-tiba tutup. Ada banyak warung yang sekarang tiba-tiba tutup. Bapak Ibu tahu yang sekarang untuk marketplace itu udah sangat luar biasa. Kita mau beli apapun, kita tinggal buka handphone kita, besok diantar ke rumah. Bisa transfer, bisa COD. Bahkan itu berlaku untuk bukan hanya produk, makanan. Sekarang banyak penyedia layanan makanan lain. Kalau saya boleh sebutkan, ada GoFood, ada Shopee Food, ada Grape Food, dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita harus masuk ke dunia internet. Kalau enggak, kita akan tergerus sendiri. Kita akan mati perlahan-lahan. Karena tetangga kita samping rumah kita, kita jualan, misalnya kita jualan bakmi, samping rumah kita. Jadi kita jualan bakmi, tetangga samping rumah kita itu gak keluar rumah. Dia beli bakmi dari rumah. bukan di tokonya bapak ibu melalui handphone. Padahal dia tinggal keluar rumah, mengetok pintu, meminta produknya, menunggu membayar. Dia tidak melakukan hal itu. Dia lebih memilih untuk membuka handphonenya, dan memilih produk bakmi yang lainnya. Itulah kenapa bapak ibu semua harus masuk ke dalam dunia internet ini. Next. Jadi kenapa kita harus melakukan itu semua? Yang pertama, tren kebutuhan yang harus diikuti. Bahwa saat ini semua akan beralih ke online. Jadi kita enggak bisa bertahan, kita enggak bisa istilahnya keras kepala bertahan dengan keadaan kita yang sekarang. Bahwa ada tren yang harus kita ikuti, yaitu tren online. yang kedua, marketing digital itu, dunia digital itu lebih murah dari pemasaran secara umum. Bapak ibu, jika bapak ibu mencetak flyer, dulu pasti bapak ibu mengalami ya, ada poster, ada flyer, ada banner, ada balihu, ada apapun itu. Itu pasti akan berbiaya sangat besar untuk mencetaknya, untuk memasangnya. Itu pasti akan membutuhkan biaya. Tapi dengan dunia digital ini, bapak ibu cukup hanya mendesainnya saja dan mempostnya di media digital yang bapak ibu miliki. tanpa biaya sama sekali untuk kemampuan membuat desain, bapak ibu bisa jadi di media-media online banyak sekali tersedia. Yang ketiga adalah terukur efektivitasnya. Bapak ibu semua tahu, siapa sih sasaran market bapak ibu semuanya. Misalnya saya contohkan di status WhatsApp. Siapa sih yang akan lihat status WhatsApp kita? Pasti teman-teman kita. Jadi sudah, bapak ibu sudah tahu. Kita juga bisa memasarkan di Instagram kita, siapa sih yang akan melihat follower-follower kita? Siapa sih yang akan melihat YouTube kita? Banyak sekali follower-follower kita. Seperti itu dan ketiga, keempat kita dapat menentukan target secara spesifik. Di dunia digital ini, kalau bapak ibu menggunakan media pemasaran yang berbayar, bapak ibu bisa menentukan semuanya. Kita mau semisal membatasi hanya untuk DIY saja, membatasi hanya untuk kota Jogja saja, membatasi hanya untuk usia sekian saja. Itu bisa. Itu memang yang berbayar. Tapi juga dengan, walaupun yang tidak berbayar, bapak ibu juga bisa menentukan kok, siapa sih target market kita secara spesifik. Yang kelima ini, yang jangkauannya sangat luas. Bayangkan jika tadi bapak ibu mencetak flyer sejumlah 100 lembar dan itu dibagikan di perempatan. Berapa sih yang terjangkau, hanya di, misal di perempatan galeria ini saja. Berapa sih yang bisa terjangkau dengan 100 flyer? Tapi berapa yang bisa dijangkau bapak ibu semua dengan satu status WA atau satu postingan Instagram, satu postingan Facebook. Itu pasti efeknya akan berantai bapak ibu semua. Dengan bapak ibu melakukan itu, teman-teman ibu bapak semuanya pasti akan melihat dan jika itu menarik pasti akan diteruskan. Yang keenam, mudah diakses di mana dan kapan saja. Next, nanti saya jelaskan. Jadi proses digital marketing itu yang pertama adalah mendatangkan traffic dulu, mendatangkan calon konsumen. Yang pertama itu bisa organik. Organik itu tadi, yaitu daftar kontak bapak ibu semua di WhatsApp, daftar teman bapak ibu semua di Facebook, daftar follower bapak ibu semua di Instagram. Yang kedua adalah berbayar. Yang saya bilang tadi, sering kita mendapat di Instagram kita, saya enggak follow ini kok keluar ini sih. Nah, itu adalah salah satu iklan yang berbayar di Instagram. Yang kedua adalah conversion atau sales dan penjualan. Yang pertama, copy atau writing. Jelas bapak ibu bisa meng-copy dulu, mencontoh dulu, dan juga mencontoh apa yang sudah ada dulu. Yang kedua ini teknik closing. Ini mungkin agak sedikit teknis. Jadi benar-benar setelah bapak ibu posting, pasti akan ada tanya, apa sih? Apa sih? Nah, disitulah kesempatan bapak ibu semua untuk meng-closing kebutuhan dari yang melihat status kita, yang melihat fits kita di situ. Bisa, bahkan kalau enggak ada kebutuhan, semisal kita posting, kita posting semisal aromaterapi. Aromaterapi. Tiba-tiba ada teman kita yang enggak membutuhkan, tapi karena kita posting aromaterapi, dia akan tanya, apa sih itu? Jadi dia enggak ada kebutuhan, tanya ke kita, apa sih aromaterapi itu, apa sih yang kamu jual? Kita jelaskan. Kita jelaskan solusi-solusi, kita jelaskan kebutuhan-kebutuhan, kita jelaskan fungsi-fungsi dari aromaterapi itu. Itu pasti dari, semisal lima, sepuluh orang yang bertanya ke kita, satu atau dua orang akan kemungkinan membeli produk kita. Yang ketiga adalah relationship atau repeat order-nya. Jadi, dengan seperti itu semua, dengan bapak ibu sebagai contoh, di kami, kami memberikan, memberikan layanan, iklan gratis kepada nasabah kami, itu memberikan relationship yang bagus kepada kami semua. Jadi, nasabah-nasabah itu kadang, aku enggak enak pindah dari BPR MSA, karena aku sudah dibantu seperti ini dan sebagainya. jadi itu yang harus kita ikat dari kita ciptakan dengan nasabah kita. Terima kasih. Mohon izin Mas Wisnu, waktu lima menit lagi ya. Oh, lima menit lagi, oke. Nah, ini tiga hal penting dalam menjalankan digital marketing. Yang pertama, optimalkan situs web atau bisnismu. bangun web landing, bangun web landing page, personalization detail, target market, keyword. Ini sangat teknis di Bapak Ibu ya. Jadi, dengan Bapak Ibu, memposting sesuatu secara berulang-ulang, itu nanti otomatis akan keluar dalam pencarian teratas di media digital. Yang kedua, manfaatkan media sosial baik-baiknya. Apapun media sosial Bapak Ibu semuanya, Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube semua gunakan. Bangun etika komunikasi yang baik. Jadi, seperti tadi, bahwa kita hanya memberikan solusi-solusi, kita enggak melakukan dark selling, kita tidak melakukan penawaran secara langsung. Next. Ini kenapa kita melakukan ini semua? Jadi, dari jatah BPS itu hampir 99 persen dari pelaku bisnis itu adalah UMKM. Dan kenapa kita melakukan ini di internet? Seperti yang saya bilang, akan saya jawab berikutnya. Jadi, bahwa 210 penduduk Indonesia itu pengguna internet. Jadi, hampir 70 juta. Bahkan sekarang Bapak Ibu disi semua, enggak ada yang menggunakan handphone tanpa internet. Jadi, semuanya pasti terkoneksi dengan internet. Next. Oke, dikital. Ini saya sedikit saja. Jadi, Bapak Ibu, komponen pemasaran digital bagi UMKM itu, yang pertama website, yang kedua konten, yang ketiga media sosial, yang keempat email marketing, yang lima berbayar. Kita enggak usah perhatikan semua. Setelah dia saja Ibu. Bapak Ibu perhatikan dari WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Dan konten. Konten Bapak Ibu konsisten untuk memposting apapun itu. Pasti itu akan ditunggu-tunggu. Next. Oke, untuk strategi digital kita adalah individu target market kita. Siapa sih yang akan kita target? Yang kedua, konsep digital marketing memberikan solusi, yaitu solusi yang kita tawarkan. Website sebagai media pengenalan perusahaan. Branding usaha dengan aktif di media sosial. Bapak Ibu rajin-rajin posting apapun itu. Bapak Ibu punya produk apa setiap hari, foto dan posting, foto dan posting. Bapak Ibu usaha soto. Waktu Bapak Ibu membuat foto posting. Foto posting. Apapun itu dengan Bapak Ibu, dengan berjalanan di hari, pasti Bapak Ibu akan belajar dengan sebagainya. Next. Nah ini yang tadi kami jelaskan, bahwa kami melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Ini kita memberikan pelatihan online dan offline. Di situ kita kemarin bersama dengan Kemenparekos juga. Next mas. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa kita mempunyai banyak channel untuk iklan digital. Di situ ada website kami di bprmsa.co.id, ada di Instagram kami di bprmsa.official, ada Facebook kami di bprmsa.official, ada channel YouTube kami di bprmsa.co.id, dan juga ada TikTok juga, ada link trik kita juga ada. Bapak Ibu berkenan untuk memfollow Instagram kami, nanti tanya apapun di situ, DM apapun di situ, akan kami jawab. Dan ini juga Bapak Ibu bisa lihat, di situ ada videotron gratis. Bapak Ibu segala macam pertanyaan Bapak Ibu apapun itu, tentang marketing, tentang dunia perbankan, tentang digital, silahkan follow Instagram kami, DM, nanti pasti Bapak Ibu akan dijawab. Next. Oke ini yang kita ceritakan, jadi ekosistem digital kami, kita akan berkolaborasi dengan banyak pihak. di situ ada salah satunya yang masih ada sekarang, kita mempunyai marketplace, digital marketplace bagi nasabah-nasabah kami. Ada pelatihan online di situ juga, ada banyak kunjungan-kunjungan dari BPR lain, kita juga go green juga. Next mas. Nah kita, ini contoh yang kami bilang, kami melakukan marketplace, jadi kita ada pembinaan UMKM secara digital, kita juga bekerjasama dengan BliBli, kita mempunyai pojok UMKNR BPRMSA sendiri di BliBli.com. Dan kita ada banyak sekali, ada podcast, ada pembuatan marketplace di tukur digital, pembinaan UMKM dan lain sebagainya. Next mas. Nah ini yang tadi saya bilang, lobby untuk UMKM, di situ ada UMKM Corner, Bapak Ibu bisa memasarkan produk Bapak Ibu semua di situ, di situ ada ruang meeting, Bapak Ibu boleh menggunakan ruang meeting kami, di situ ada banyak sofa, ada coffee bar, Bapak Ibu boleh menggunakan coffee bar kami. Next. Oke, ini ada, tadi sebenarnya kita bawa satu materi lagi, yaitu parade peluang usaha, mungkin kapan-kapan nanti kalau Bapak Ibu menghendaki, jadi BPRMSA itu menciptakan 14 parade peluang usaha di situ. Jadi ini kenapa yang saya tampilkan di sini, jadi kita mempunyai ada 16 usaha, ada peternakan lele, ada budidaya jamur, ada budidaya jangkrik, ada hidroponik dan sebagainya. Bapak Ibu semua di sini, kalau membuat usaha itu pasti pertanyaannya, gimana memulainya, gimana melakukannya, gimana memasarkannya, cuma tiga itu saja. Dan itu semua akan didampingi oleh BPRMSA, bagaimana memulainya, bagaimana melakukannya, dan bagaimana memasarkannya. Kadang-kadang Bapak Ibu di sini, BPRMSA akan menyediakan solusinya pendampingan dari awal sampai dengan akhir. Next, mas. Nah ini contohnya, kita ada budidaya lele, budidaya bebek, ada jamur, ada jangkrik, ada burung, itu semua kita memberikan peluang-peluang usaha bagi Bapak Ibu semua. Entah itu yang sudah pekerja, pengen mempunyai usaha, entah itu yang menjelang pensiun, atau yang sudah mempunyai usaha, pengen mempunyai usaha sampingan. Kita mulai dari sebagai contoh, budidaya lele. Kita akan didampingi, bagaimana sih kolam lele itu dari awal sampai akhir, kita akan menyediakan itu semua bagi Bapak Ibu semua. Baik. Bapak Ibu semua, ini digital channel BPR MSA, seperti yang saya bilang, ada website kami, ada Instagram di BPR MSA.official, silahkan Bapak Ibu buka handphone-nya sekarang, ketikan BPR MSA.official, di pencairian, dan silahkan follow, pertanyaan apapun, silahkan DM, pasti nanti kami akan jawab. Next. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan buat Mas Wisnu, boleh minum dulu Mas, silahkan minum dulu ya. Wah, jadi kalau saya boleh sedikit menyarikan gitu ya, atau membuat inti sari gitu ya. Apa yang disampaikan Mas Wisnu ini mencakup tiga hal, yang pertama tadi tentang BPR MSA sendiri ya, keunikan gedungnya, fasilitasnya, dan sekarang cara melayannya sudah berbeda. Jadi kalau kita datang ke sana, kita cari teller yang cantik-cantik, seksi-seksi, kok gak ada ya, ini BPR atau homestay gitu ya. Kemudian yang kedua tentang, bagaimana digital marketing itu, adalah sebuah kebutuhan wajib, buat kita para pelaku usaha, semakin rajin posting, ya kita harapannya makin laris. Jadi jangan bosen-bosen untuk memanfaatkan, handphone atau media sosial kita untuk berjualan. Kemudian tadi hal yang ketiga, lebih pada parade tadi ya, membuka peluang usaha, dan ya ini seperti jalan tol, dalam tanda petik gitu ya, walaupun gak instan, membantu para pemula ya, UMKM pemula, untuk memulai bisnis mereka. Oke, jadi kurang lebih itu tiga hal, dan ada banyak yang sudah saya catat ya, intinya itu yang kemudian, menjadi point of view sendiri, dari tema kita hari ini, yaitu marketing on point, efektif dalam memasarkan, tepat dalam penjualan. Dan malam hari ini, kolaborasi antara, komisi pengkaderan, GKJ Godoku Suman, dan BPR MSA. Betul Mbak Agda. Jadi kalau mau pakai kaosnya Mas Wisnu ini, harus kerja di sana ya, atau langsung bertanya, langsung kita apa ya, terus kita yang emak-emak yang gak kerja, boleh gak dapetin kaosnya gitu, kan gambarnya lucu, burung tekukur, atau nanti giveaway-nya kaos mungkin. Kita bawa kaos gak mas? Langsung ditembak. Kita lah sedang gak bawa Mbak. Oh iya, main berarti harus main ke kantor ya. Next yang ke depan, main ke kantor, ngobrol-ngobrol sama Mas Wisnu, syukur-syukur, buka tabungan. Boleh. Diskusi soal bisnis juga boleh kan, gak perlu harus investasi. Oke, baik silahkan saatnya untuk Bapak Ibu Saudara bertanya, sebenarnya saya punya sejumlah pertanyaan, tapi saya simpen dulu, saya ngalah ya, sama Bapak Ibu Saudara yang bertanya tentang, 5W1H poin hari ini boleh, mau bertanya tentang hal-hal yang tadi belum jelas, disampaikan oleh Mas Wisnu, silahkan. Saya buka 2 pertanyaan, oke Ibu Rati yang pertama, yang kedua, perwakilan dari Bapak-Bapak atau Mas-Mas, oke Mas Tanto boleh, jadangan juga Mas, atau nanti? Oh iya, boleh Ibu Rati yang pertama, bisa minta tolong, iya, mikrofonnya didekatkan Bu Rati, lalu yang kedua nanti Mas Tanto, ya, oke, gimana Mas Rendi? ini, memengaruhi di depan, oke, saya bantu, oke, monggo Bu Rati, iya, nanti diberikan ke Mas Rendi ya Bu ya, kalau sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan, mohon maaf, terus terang, saya bingung mendengarkan tadi, BPR MSA itu apa, juga saya belum kurang jelas, seperti itu, kemudian bagaimana dengan saya yang gapek ini, saya, ya sedikit, bisa menerima sih yang dijelaskan tadi, tapi terus terang, saya gapek, bagaimana seperti saya ini, terima kasih. iya, terima kasih Bu Rati, Bu Rati ini punya, keterampilan atau, gardening gitu Mas, jadi saya tahu beliau, bunga telang ya Bu ya, kreasi bunga telang, dan juga, beliau juga seorang bidan, ya, tapi tetap, jiwa berusahanya, kental, luar biasa ini. Terima kasih Bu Rati, untuk dua responnya ya, kemudian, Mas Santo silahkan. Ya, langsung saja boleh. Oh ya, selamat malam, terima kasih untuk Mas Wisnu, dan Mbak Bada. Terlihat bagus sih, topik sekarang ini, tapi sayang, yang datang hanya sedikit sekali, saya harap biar bisa banyak. Pertanyaan saya itu, ada dua, satu, BBR MSI, itu apakah mempunyai fasilitas untuk biaya bebas pengiriman, karena saya di Ayam Gebrek, jualan kuliner, nah itu terbentuk dengan biaya penjualan, nah itu kita hanya melayani di daerah lokal saja, jadi enggak sampai keluar, kita mau online, itu mikirnya, wah kok biaya buat perjalanannya, buat ngirimnya, kita kesulitan, nah itu apakah BBR MSI punya fasilitas tersebut, itu yang pertama, yang kedua, lalu BBR, ini kalau tadi online, sistem online, apakah BBR juga menyediakan pelatihan untuk kita bisa buat website, leadership, ladder pitch, apa gitu, lalu untuk pemasarannya juga, ada marketing please-nya segala, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih ya Mas Tanto, kalau saya boleh meringkas ya Mas Bisnu, pertanyaan dari Bu Rati tadi, boleh dong di persederhana kali ya, disederhanakan penjelasan telang BBR MSI sendiri, ya gak apa-apa dong Mas, namanya juga semangat belajar ya beliau, kemudian bagaimana menghadapi diri yang gap tech, alias gap tech tuh gagap teknologi lah ya, tapi setidaknya WA juga bisa lah gitu, kemudian bagaimana cara belajarnya supaya tetap semangat juga untuk melek teknologi, lalu Mas Tanto tadi bertanya tentang layanan pengiriman ayam gepre, ini mungkin dipikirnya kayak BBR MSI ini semacam aplikasi, oh jol kali ya, gitu gak sih, nangkepnya gitu ya, jadi ada gak sih bebas ongkir gitu ya, untuk ayam gepre-nya, dikirim sampai ke Papua mungkin ya, ya itu nanti penangan khusus, nanti bisa dijawab Mas Bisnu. Terus BPR ini menyediakan gak pelatihan untuk buat website dan sarana pemasaran atau promosi, silahkan. Baik, terima kasih dengan Ibu Harti ya, yang pertama ya. Ibu Ratih. Ibu? Ibu Ratih. Ibu Ratih, nah ini sebenarnya pertanyaan yang kita tunggu-tunggu, BPR MSI itu apa sih? Ini dateng-dateng, gak bawa buku tabungan, gak bawa brosur kredit, yang setahu Bapak Ibu, BPR itu kan, ya jualannya tabungan, deposito kredit. Ini kok gak bawa, gak bawa itu semua sih? Memang, jadi kami sengaja datang kemari, kita benar-benar untuk kolaborasi, kita benar-benar untuk, kita bukan edukasi ya, kita benar-benar kolaborasi. Jadi, apa potensi yang ada di sini, yang bisa kita kolaborasikan adalah itu. Jadi kalau ditanya, BPR MSI itu apa? Ya, BPR pada umumnya Ibu, jadi kami memang menjual produk kami, ada dua, yaitu simpanan dan kredit, simpanan di situ ada tabungan, tabungan itu banyak sekali, ada tabungan yang dari bunganya besar, ada tabungan yang dia berbunga seperti deposito, ada tabungan yang mempunyai undian berhadiah juga ada. Nanti mungkin kalau berkenan, Ibu bisa langsung menghubungi Mbak Dari dan Mbak Disa yang di belakang, untuk menjelaskan, gimana sih Mas, tadi kok ada tabungan bunganya, bunga deposito, ada loh. Terus, gimana sih Mas, ada BPR, oh saya jelaskan, kita juga ada tabungan yang berhadiah undian, itu mobil juga ada loh, itu punya BPR sendiri. Jadi, BPR MSI, ya BPR MSI itu masih seperti BPR pada umumnya, tapi yang dalam pilar pertama kami, dalam kinerja bank, bahwa kita pastikan bahwa untuk kinerja BPR itu, harus langsung kita letakkan pada saat pertama kali kita akan bekerja. Jadi, kita di sini tidak mempikir bagaimana sih jualan, bagaimana sih mencapai target, enggak, kita bagaimana sih kita membangun jaringan, bagaimana sih kita bisa berkolaborasi. Jadi, BPR MSI, ya itu Ibu, tetap BPR pada umumnya, tapi kita memang mempunyai banyak fasilitas-fasilitas khusus, untuk nasabah-nasabah kami. Ya, artinya BPR sendiri kepanjangannya tetap Bank Perkreditan Rakyat. Betul, MSI-nya, oh ya saya lupa menjelaskan, yaitu Madani Sejahtera Abadi Ibu. Jadi, tadi, Bapak Ibu, tadi sudah saya, Bapak Ibu, bagaimana yang kita kembangkan di dunia jaringan kami, Bapak Ibu ketikan BPR, itu nanti akan tersajis BPR MSI, bagaimana kita tiap hari melakukan posting dan sebagainya, untuk bisa berada di atas pencairan, pencarian di search engine, itu Ibu ya, jadi BPR MSI, silahkan follow Instagram kami. Saya sudah, oh terima kasih Mbak Bagda. Saya sudah follow, sudah nge-text story juga, semoga dapat giveaway, enggak tulus. Itu juga ada, jadi pertanyaan, yang kami sering, istilahnya, pasti kita buka adalah Instagram kami, juga ada WA kami, di bawah, di bawah itu juga ada. Yang kedua, bagaimana jika, saya gap-tag, sebenarnya, enggak ada Bapak Ibu semua orang yang gap-tag. Sekarang Bapak Ibu semuanya, pasti sudah menggunakan WhatsApp, pasti sudah menggunakan Android, bahkan mungkin ada beberapa yang menggunakan iPhone. Mungkin Bapak Ibu hanya memang terbatas, terbatas untuk komunikasi dengan WhatsApp, tapi kekuatan WhatsApp itu sangat luar biasa, seperti yang saya bilang tadi. Ibu, teh telang Ibu ya, atau teh telang. Bunga telang. Bunga telang. Ibu, misal hari ini, Ibu menyeduh teh telang. Ibu foto, Ibu foto saja, enggak usah pakai caption apapun itu. Atau hari ini Ibu menjemur bunga telang. Ibu foto saja. Ibu upload di status. jadi jangan berpikir, jangan berpikir bagaimana sih untuk status kita itu harus berupa video, enggak bagaimana sih kata-katanya. Nanti dengan Ibu posting gitu, pasti akan ada yang bertanya, apa sih itu Ibu? Kok ada bunga dijemur dan lain sebagainya. di situ nanti Ibu mulai menciptakan relasi dengan yang bertanya, ini loh telang itu seperti ini, fungsinya seperti ini, ikutnya seperti ini. jadi enggak ada orang yang saat ini enggak ada orang yang gaptek. Dengan memegang WhatsApp itu kita sudah terhubung ke internet. Ibu dengan kontak Ibu, teman-teman Ibu mungkin teman-teman SD pasti terhubung lagi, teman-teman SMP, teman-teman SMA, bahkan teman-teman kuliah, pasien-pasien Ibu, pasti menyimpan nomor Ibu. Jika Ibu memposting apa, pasti akan dilihat. dengan Ibu sering memposting, sehari cukup satu atau dua posting saja, apapun itu, Ibu panen bunga telang, atau Ibu memfoto kemasannya, dan sebagainya, setiap hari diposting gitu saja, pasti itu akan menciptakan kedekatan begitu Mbak Magda. Artinya hanya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Ibu Rati sudah bisa praktek marketing on point gitu ya, di story. Tapi ngomong Bu Rati, sudah perso WA story itu apa Bu? Bukannya story dagangan ke penjual, bukan bu, bukan story itu Bu maksudnya. Tau lah beliau, tahu kan Bu? Oh enggak tahu Bu, puji Tuhan kok sama. Ya, nah, kalau kasusnya kayak Bu Rati gini, gimana benar-benar lemasnya tuh pakai WA, cuma komunikasi kepada sesama rekan-rekanan sih, tapi enggak sampai bikin WA story. Nah, coba nih, gimana Mas? Baik Ibu, untuk WA itu yang paling gampang, pasti Bapak Ibu disitu ada foto profilnya, pasti. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang memang sengaja enggak menggunakan foto profil, tapi biasanya kita pasti pasang foto profil kita yang paling cantik, yang paling ganteng. Nah, disitu Bapak Ibu paling gampang pemasaran bisa dengan menggunakan produk Bapak Ibu, semua sebagai foto profil, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu biasakan mengirim gambar ke teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, sekarang Bapak Ibu kirimkan gambar itu ke status Bapak Ibu semua. Jadi, kalau enggak kita praktek gimana Mas? Praktek. Bu Rati motret kita, ya dengan banner marketing on point, lalu Ibu upload di WA story. Itu di sebelah kiri Ibu, itu pinter banget, yang baju pink itu, yang berkacamata, ya, tolong diajarin. Kacamatanya harus jadiin bandu. Coba sekarang rame-rame, kita foto ya acara kita malam ini, dari tempat duduk masing-masing, cekrek, 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 upload di story, gitu ya. Terus bilang disitu, kalau udah bisa nulis kepsin boleh ya? Boleh. Wah, ilmunya bermanfaat. Bagusnya gitu ya. Kalau enggak, makasih komisi pengkaderan gitu ya. Atau enggak foto, dapet ilmu, dapet snack. Wih lumayan, langsung dapet ide. Apalagi mas Randy, di posting gitu ya, besok datang lagi, ah gitu. Nah, boleh loh Bu Rati, dicoba Bu latihan, pulang-pulang nanti bisa pamer sama putra-putrinya. Ibu bisa enggak bebek story, Bek, gitu ya tau. Ibu Rati malah keli sendiri. Gimana? Kira-kira gitu boleh ya? Boleh, boleh banget. Boleh, Bu Rati, saya rela kok di foto. Iya. Jangan bilang enggak bawa hape, Bu. Jadi Bu Rati ini, rajin mas posting di grup wilayah. Misalnya beliau habis panen bunga telang gitu, Mas Visnu. Atau beliau kasih kreasi bunga telang. Kemudian nawarin pipit, pipit bunga telang ya Bu. Itu juga beliau share di grup, terus nanti ada sejumlah ibu-ibu gitu ya, atau bapak-bapak yang tertarik. Mau dong, mau dong, boleh dong. Nah gitu. Tapi memang masih sebatas di grup aja. Iya, betul. Nah, kali ini kita ajak Bu Rati, out of the box. Keluar dari kotak. Out of the box. Kalau BPRMSA lain lagi mbak. Apa? Kita sudah lagi enggak berpikir out of the box. BPRMSA berpikirnya without box. Oh, without box. Kita sama sekali, kita sama sekali, out of the box. Enggak, kita without box. BPRMSA seperti itu. Bye. Nah, langsung praktek tau. Bu Rati itu emang jiwa pembelajarnya tinggi. Pantesan beliau datang acara ini ya. Oke, nanti saya cek Bu, saya kan simpan pon booknya Ibu. Nanti saya cek, saya komentari nanti Bu. Wih, Bu Rati, langsung praktek. Ya tau, saya langsung lihat di pembaruan saya. Bu Rati, belum di posting. Ayo Bu Rati, cepat tak tunggu. Langsung saya buka BA saya ya. Langsung buka status. Oke, Bu Rati sudah terbantu lah ya, atau terjawab ya Bu Rati ya. Nah sekarang ke Pak Tanto, silahkan. Mau gratis ongkir? Mau gratis ongkir tadi ya. BPR bisa enggak? Ngasih gratis ongkir? Baik, Pak Tanto Pak, memang pertanyaan itu sangat, pertanyaan itu mungkin akan aneh, jika pertanyaan itu disampaikan ke BPR lain. atau bahkan disampaikan ke bank umum lain, itu pasti akan aneh. Mas, kamu nyediain fasilitas gratis ongkir enggak? BPR, jualan tabungan, jualan kredit, kok ditanyain, jasa kirim. Bapak Ibu, ini sudah kami lakukan. Jadi, pada saat pertama kali pandemi, jadi pertama kali pandemi, kita pertama kali bekerjasama dengan Galeria Mall. Galeria Mall sepi pengunjung, sepi pengunjung, benar-benar sepi pengunjung, kita berkolaborasi, tiba-tiba berkat Tuhan, tiba-tiba kita bertemu dengan Galeria Mall, Galeria Mall, mas ini saya ada space, ada space di Galeria Mall, silahkan bikin acara, silahkan bawa produk, produk dari nasabah BPR MSA gratis. Kita seminggu pakai Galeria Mall, itu gratis. Dan di situ, kita memasarkan produk-produk masyarakat kita. Di situ, saya jelaskan lagi bahwa, BPR MSA menciptakan ekosistem digital. Dari situ, kita bekerjasama dengan Bli-Bli. Dari situ, kita bekerjasama dengan, ini yang, saya enggak tahu, sekarang masih ada atau enggak. Jadi, BPR MSA waktu itu, adalah interkoneksi. Kita memberikan, jadi, semua debitur, silahkan, pertama kali berada di marketplace kita. Jadi, nasabah-nasabah kita, enggak bisa jualan secara online pada umumnya. Toko-toko, tutup, dan sebagainya. Silahkan jualan di marketplace kami. Masih bisa dibuka, Mas Faisal. Di alamatnya? Di aplikasi. Oke, nanti Bapak Ibu, langsung aja masuk ke Instagram kami, di situ nanti akan ada link tree-nya, nanti akan ada marketplace kami. Marketplace itu apa sih? Bapak Ibu, mungkin ada yang belum tahu marketplace. Marketplace itu, jadi di sini, kita memberikan sebuah web, di situ Bapak Ibu, akan memposting produk Bapak Ibu semuanya, ada harganya di situ, ada transfernya kemana, ada cara kirimnya bagaimana, itu marketplace kami. Dan di situ kami memberikan fasilitas, saat itu kita bersama dengan antar-antar.com. Jadi, kita memberikan fasilitas, sehari itu, 15 kiriman waktu itu. Jadi, semisal, pagi itu, segala macam kiriman dari kota ke selatan, dari kota ke utara, itu dulu pernah kami lakukan. Tapi memang sekarang, karena sudah online, sudah, sekarang sudah bergerak ke offline lagi, itu memang sekarang, sedang tidak kita aktifkan Bapak Ibu. Tapi memang, kalau nanti memang ternyata, ini memang yang dibutuhkan, pasti nanti kami akan pikirkan lagi, untuk menghidupkan itu lagi Bapak. Yang kedua, apakah BPR MSA menyediakan pelatihan website dan lain-lain? Nah, ini juga pertanyaan kedua, ini seperti yang Mbak Magda, apa pada tempatnya sih? Kita tanya, pelatihan kok ke BPR, kalau seharusnya kita ke BPR itu tanya, Mas, saya butuh modal, bisa ngasih modal enggak? Mas, saya ada kebutuhan, mau bangun rumah, ada butuh dana, bisa bantu enggak? Mas, saya mau menikahkan anak saya, saya butuh biaya, bisa dibantu enggak? Wajar, itu di BPR atau, Mas, saya barusan dapat tanah tol, ini saya ada uang lebih, bisa enggak saya titipkan di Mas? Itu pertanyaan yang wajar di BPR. Sekarang pertanyaannya, apakah menyediakan pelatihan website? Pertanyaan yang aneh, dan tidak masuk akal, jika Bapak Ibu tanyakan ke BPR lain, atau bahkan ke bank umum lain, saya yakin di Jogja mungkin ada, kalau BPR mungkin ada 40 lebih, bank umum ada 20 lebih, Bapak Ibu tanyakan itu, ke CS-nya, mungkin makan waktu setengah jam, CS-nya enggak akan bisa jawab, dan jawabannya, mohon maaf, kami tidak menyediakan produk itu. Tetapi Bapak Ibu, BPR Mesa adalah BPR yang sangat spesial di sini, benar-benar, jadi di awal, kami ceritakan di awal pandemi, kita memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh nasabah, jadi pelatihan online. Pertama kali kita memang, waktu itu harus bergerak di digital, mau enggak mau, semua dunia offline tutup, kita harus bergerak digital. Pertama kali kita melakukan pelatihan marketing online, bagaimana sih marketing online itu? Yang kedua, kita melakukan pelatihan untuk, bagaimana sih foto produk itu? Yang ketiga, bagaimana sih membuat kemasan itu? Dan lain sebagainya, dan untuk pelatihan website, itu sudah kita lakukan, dan bahkan kita memberikan domain gratis. Bayangkan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan dari BPR MSA, mempunyai domain di, misal produk Bapak Ibu, garis miring, mas tanto, pak tanto.com, itu gratis. Jadi jawabannya adalah, ya kami akan dan masih menyediakan pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu butuhkan. Bahkan Bapak Ibu sekarang bertanya kepada saya, Mas tadi saya tertarik untuk ternak lele, gimana sih Mas? Bisa Bapak Ibu tanya ke kami, Bapak Ibu dari GKJ Gondokusuman ini, jika memang Bapak Ibu ada kebutuhan pelatihan apapun itu, apapun itu, Bapak Ibu silahkan meminta pelatihan yang paling aneh, atau pelatihan yang paling dibutuhkan dulu saja, dan mungkin Bapak Ibu merasa itu, Mas melatih, menjahit, mungkin Bapak Ibu. Kita akan jadi melatih lumba-lumba, jadi ini pelatihan untuk berusaha ya Mas? Ya, jadi apapun itu, jadi BPRM saya, Bapak Ibu silahkan nanti bisa menghubungi, yang pertama bisa follow Instagram kami dulu, nanti silahkan DM di situ, atau di sini sudah ada Mbak Dari, ada Mbak Disa, nanti bisa berhubungan dengan Mas Randy juga. Mas, BPRM GKJ Gondokusuman, pengen ada pelatihan website, silahkan DM kami, nanti akan kami fasilitasi, bahkan nanti Bapak Ibu akan kami ajak di BPR kami, pelatihan akan kami lakukan di BPR kami, sekalian Bapak Ibu mengetahui, mengetahui BPR kami, Bapak Ibu menikmati fasilitas-fasilitas dari BPR kami, tadi ada ruang meeting dan sebagainya. Itu nanti berbayar atau gimana Mas? BPR MSA tidak pernah memungut biaya apapun untuk kolaborasi. Tidak pernah, bahkan nanti Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, setelah pelatihan, seperti yang tahun lalu, setelah pelatihan, Bapak Ibu akan dibuatkan, dibuatkan websitenya sendiri. Bapak Ibu punya website sendiri, dengan nama Bapak Ibu sendiri. Bukan hanya kita melatih, seperti workshop, seperti, topso tanya jawab ini ya, Bapak Ibu hanya tanya jawab, enggak, pelatihan yang kami lakukan, benar-benar praktek. Dan juga Bapak Ibu, lihat nanti di beli-beli di UMKM Corner BPR MSA, di situ masih ada toko-toko dari debitur kami, dari nasabah-nasabah kami. Tapi kalau misalnya nih, kita mau diajarin budidaya lele, terus yang beli lele siapa? Yang beli lele, yang masih langsung nanya ya, yang beli lele saya ya, bibit lele-nya, atau Mas Visnu yang beliin lele? Itu sebagai contoh, kalau untuk ada video lele mas. Jadi sebenarnya kami, workshop budidaya lele. Tadi di sini kami begitu, datang, oh Bapak Ibu di sini semua, pasti banyak waktu di rumah nih, yang datang di sini. Tadi kan, semalam kami sempat briefing dengan Mas Randy, pesannya ya, 30-40, ternyata lebihnya, lebihnya dari, lebihnya dari, ini videonya. Nah, ini Bapak Ibu, ini budaya lele kami. Budidaya mas, nah, budidaya lele ya. seperti ini, jadi benar-benar, Bapak Ibu, cukup, cukup hanya menyediakan tempatnya aja, menyediakan tempat, dan di sini, kami mempunyai, ada paket-paket yang bisa dibeli oleh Bapak Ibu, dan itu paket bukan kami yang menjual, itu juga interkoneksi dari nasabah kami. Ada nasabah kami yang mempunyai usaha bibit lele, ada nasabah kami yang mempunyai usaha kolam lele, ada nasabah kami yang mempunyai usaha pembesaran lele, ada nasabah kami yang mempunyai usaha bakul, bakul apa ya? Jualan lele. Jual beli lele. Lele goreng, lele penyet ada ya? Nah, bahkan sampai jadi, Bapak Ibu, kalau misal tadi pertanyaannya, ini salah satu contoh aja, lele, Bapak Ibu, Mas, lele yang beli, beli bibitnya di mana? Jangankan beli bibitnya, membuat kolamnya aja, kami semuanya. Nanti untuk, istilahnya pembuatan kolam, pembuatan rumah-rumahnya, instalasi air, dan lain sebagainya, bibit lele-nya, cara memberi pakannya, jika ada kendala di tengah jalan seperti apa, itu semua akan kami ajarkan disitu. Dan didampingi ya Mas? Didampingi. Termasuk misalnya permodalan, tadi saya nanya modal ya, lele-nya dari mana, terus belinya uangnya gimana, karena kan kami belum punya modal misalnya gitu ya. Berarti BPR MSA termasuk juga memberikan kesempatan untuk pemodalan. Betul Pak, jadi disini, terus keuntungan BPR MSA apa sih? Semisal ini yang... Iya itu yang mau saya tanyain, kok tadi baik banget gitu ya, terus dapet apa BPR MSA? Dapet coupling di surga gitu ya, atau gimana? Jadi Bapak Ibu, ini untuk update yang terakhir itu, untuk harga satu paket, budidaya lele ini adalah 50 juta. 50 juta itu sudah mulai dari rumah, kolam, instalasi air, mulai dari bibit, pakan, sampai dengan alat-alatnya, itu sudah termasuk disitu. Jadi itu satu siklus panen, nanti sampai dengan panen, itu 50 juta. Bapak Ibu berpikir, aduh Mas, saya gak ada dana segitu. Boleh Bapak Ibu, pinjam di kami boleh, nanti, tapi sesuai dengan prosedur kredit yang ada di kami Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, misalnya gak ada modal, bisa pinjam ke kami modalnya. Atau Bapak Ibu, Mas, saya udah ada dana tuh, tapi saya pengen itu. Baik Bapak Ibu, boleh nanti sebagian dananya dititipkan ke kami, buka tabungan atau deposito. Atau yaudahlah Mas, dari 50 juta untuk kerjasamanya dengan BPR MSA, 5 juta aja, boleh Bapak Ibu semuanya. Sudah masuk dalam kolaborasi ya? Ya, sudah termasuk dalam kolaborasi. Ini juga, kita ada 14 parade peluang usaha, lele yang ini adalah hidroponik, sama, itu mulai dari pembuatan rumahnya, nanti instalasi airnya, bibitnya, cara mengelolanya, sampai pemasarannya. Ya, pemasarannya. Bapak Ibu, semua akan didampingi oleh BPR MSA. Oke. Jadi, yang ditanyakan Pak Tanto tadi, apakah ada pelatihan website, itu hanya salah satu dari materi pelatihan kami. Bahkan, Pak Tanto pengen pelatihan yang lainnya lagi, Mas, bagaimana cara saya membranding produk saya? Itu bisa kami berikan pelatihan. Jangankan website sama branding, Mas Tanto ya, bagaimana budidaya ayam? Ya, sebelum jadi ayam geprek, kan dibudidayakan dulu ayamnya, ya kan? Bikin ternak ayam, gitu kan? Gak apa-apa kan? Boleh. Ada gak tadi ayam atau unggas? Untuk ayam, kita memang, belum ada ya Mas Faisal ya? Siapa tahu abis ini ada. Ayam belum ada, tapi kita bebek sudah ada. Bebek, kambing, jangkrik, mungkin Bapak Ibu bertanya, kok jangkrik sih Mas? Iya, itu pakan burung gak sih? Nah, itu adalah interkoneksi kami dengan nasabah kami. Kami mempunyai nasabah, peternak jangkrik, dia sangat kesulitan untuk suplainya. Permintaan jangkrik, jadi di Jogja ini, mungkin malah Bapak Ibu sendiri atau mungkin suami Bapak Ibu di sini, ada yang mempunyai burung di rumah. Salah satu makanannya adalah jangkrik. Itu adalah satu, mungkin tetangganya Bapak Ibu pasti ada. Bapak Ibu jalan lewat gang di kampung, pasti ada burung. Dan itu pasti membutuhkan jangkrik dan suplai jangkrik itu di Jogja sangat kurang. Makanya di sini kami memberikan ini loh, ada peluang usaha jangkrik. Silahkan nanti bergabung dengan kami, kami berikan starternya, jadi kandangnya seperti apa, bibitnya seperti apa, pakannya seperti apa. Nanti begitu saat panen akan kami ambil kembali. Duh, lihat bebek, jadi pengen makan bebek goreng. Ini juga ada bebek. Dan kami semua di sini ada nilai lebihnya. Untuk lele, kami itu lele yang meminimalisir bau. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, untuk lele kami itu airnya mengalir. Ini ada bebek. Bebek juga ada meminimalisir bau bebek. Nah, untuk bebek, jadi untuk lele tadi, yang pertama itu dengan bau yang minimal, yang kedua yang murni palet. Jadi Bapak Ibu sekarang mungkin dulu takut makan lele ya. Kesannya lele itu makanannya hal-hal yang jorok. Enggak. Lele yang berada di bidaya kami murni 100% palet. Dan bebek yang kami dampingi itu bebek dengan sistem kandang kering. Tidak bau sama sekali. Tadi juga ada hidup produk dan sebagainya. Iya, iya, iya. Oke, baik, baik. Menarik sekali ya. Dan pelatihan ini Bapak Ibu semua untuk mulai tahun depan. Tahun depan itu enggak jauh loh. Tinggal sebulan lagi. Tinggal sebulan lagi. Kita akan rutin adakan. Bahkan ini bulanan akan ada pelatihan di BPRMSA. Bapak Ibu silahkan join Instagram kami. Jangan sampai ketinggalan jadwal-jadwal pelatihan dari kami. Silahkan join. Itu yang pertama. Follow Instagram dan yang kedua ini kita sudah berkolaborasi dengan GKJ Gondokusuman ini. Jika memang GKJ Gondokusuman ini menghendaki ada pelatihan apapun itu silahkan disampaikan ke kami. Bisa lewat Instagram kami. Bisa lewat Mbak Dari, Mbak Disa, bisa lewat Mas Randy juga ya Mas. Itu silahkan disampaikan Mas GKJ Gondokusuman pengen ada pelatihan ini. Misal pelatihan foto produk, pelatihan pembuatan kemasan atau Mas pelatihan website itu juga atau Ibu Mas bagaimana sih pelatihan pemasaran online seperti Ibu nanti tadi gimana sih caranya upload status dan sebagainya. Sudah bisa Bu Ratio. Langsung dua dia. Langsung tak komentari. yang kayak gini gue demen. Saya kasih stiker. Mukanya Pak Bolot itu langsung Ibu balas. Wow, keren kan? Untuk advance-nya nanti akan kita berikan jadi semisal bagaimana sih biar iklan kita ini dilihat banyak orang. Itu nanti kita akan berikan. Bahkan nanti sampai dengan fasilitas di Instagram itu ada fasilitas booster. Jadi Bapak Ibu bisa memboost posting Bapak Ibu semua itu nanti ada berbayarnya disitu. Jadi Bapak Ibu yang bukan follower Bapak Ibu semua bisa mendapatkan postingan Bapak Ibu. Tanya Mas mumpung masih ngomongin dibantu promosi itu syaratnya apa? Apakah kita harus jadi nasabah BPR MSA terlebih dahulu atau kita yang bukan nasabah juga bisa? Syaratnya adalah menjadi sobat masaka. sobat masaka harus dapat kaosnya dulu dong. Enggak sobat masaka dengan bergabung menjadi sobat masaka yaitu dengan menjadi nasabah kami. Nasabah kami itu enggak jangan dipikir aku harus pinjam 100 juta aku harus pinjam 200 juta atau aku harus deposito 100 juta. Enggak Bapak Ibu semua kita ada untuk produk kita mulai dari 5 juta bahkan kita ada program CSR itu mulai dari 1 juta dan untuk tabungan kami itu pembukanya cuma 100 ribu dan tadi yang saya bilang ada tabungan berbunga deposito itu juga mulai dari 100 ribu juga ada. Jadi itu bisa ya nanti usaha kita dipromosikan ya. Cukup Bapak Ibu nanti menghubungi Mbak Dari menghubungi Mbak Disa atau DM DM di Instagram kami bisa. Jadi jangan dipikir menjadi nasabah BPR itu hal yang terlalu tinggi. Enggak. Cukup Bapak Ibu menabung. Cukup Bapak Ibu kalau enggak nabung utang dong? Kredit boleh. Tanpa nyicil? Gimana Mbak? Tanpa nyicil? Saya cari pinjaman yang tanpa bayar. Oke tapi terima kasih loh karena itu juga pasti Bapak Ibu saudara penasaran ya. Itu caranya diposting gimana? Saya lihat hari ini story-nya BPR MSA itu ada salah satu salon and spa gitu kan. Oh oke. Tapi gimana caranya? Oh ternyata jadi sahabatnya Mas Haka dulu ya. Sobat Mas Haka. Sobat Mas Haka. Oke baik. Nah adakah pertanyaan yang lain yang akan disampaikan? Oke satu pertanyaan. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Jadi pertanyaan senangan mas? Oke. Dua pertanyaan ya dari dua penanya. Pertanyaannya dibatesin dua pertanyaan saja ya. Oke silahkan. Kayaknya terpancing ingin bertanya ya. Oke. jangan nanya lele ya. Sudah dijawab. Terima kasih mbak. Selamat malam Mas Wisnu. Selamat malam. Saya mencermati BPR MSA. Nama mas? Nama? Oh. Saya Mas Wahyu. Mas Wahyu. Oke. Saya mungkin mulai mengenal BPR MSA ini sudah sangat lama semenjak di bawah pimpinan Bu Ririn. Setelah itu Bu Ririn pindah ke Sewon dan BPR SMA MSA sekarang dipimpin oleh teman satu alma mater SMA saya Mas Agung. Siap bapak. Dua tahun ini memang BPR MSA ini benar-benar sangat berkembang dan betul-betul bisa beradaptasi dengan zaman. Mungkin akan sedikit berbeda dengan tempat saya bekerja malah terjadi pengurangan dari zaman digital. Kalau saya boleh menilai BPR MSA saat ini sudah melampaui strategi marketing 5.0 tidak hanya 4.0 karena strategi 1.0 1.0 adalah menjelaskan tentang manfaat atau kualitas produk kalau yang 2.0 adalah tentang behavior customer yang ketiga adalah jika customer itu menggunakan produk itu dia akan seperti apa atau menjadi apa dan yang 4.0 adalah dunia beralih ke dunia digital. Kalau BPR MSA sudah sampai level marketing 5.0 yaitu menggabungkan 1.0 sampai 4.0 menjadi 1.0 disitu dilihat setelah saya mengikuti story Instagram dan Facebook nya Mas Agung sama sekali tidak membicarakan tentang jualan biasanya sebuah perusahaan atau sebuah UMKM ketika dia mau berjualan pasti hard selling dia jualan apa produknya seperti apa keunggulannya seperti apa tapi MSA itu pendekatannya adalah soft selling mengena di hati para customer setiap kegiatan BPR MSA baik itu pendampingan UMKM pelatihan bertemu dengan kementerian apapun atau perusahaan apapun selalu diposting dan itu memang bikin penasaran ini sekelas BPR bang saya yang 10 besar nasional kalau tahun ini sudah kelempar dari 10 besar itu tidak seperti itu nah mungkin saya tidak bertanya Mas Wisnu saya mau berceritakan bahwa mungkin yang hadir disini adalah pasukan-pasukan UMKM gereja Gondokusuman dan kami juga punya komunitas grup saya melihat bahwa UMKM gereja Gondokusuman itu strategi marketingnya bahkan belum satu poin wajah belum kalau boleh saya bilang tidak ada yang memasarkan produk yang membicarakan ini loh produk saya rasanya manis seger terus awet tidak ada atau ini baju produk saya nyaman dipakai dingin dan model tidak ada lebih cenderung kepada strategi marketing pemaksaan dalam artian pak sini dituku satu wilayah dituku akhirnya yang beli adalah kepak somergoni wilayah tidak dirasani ini kue saya ditukuni tapi tidak menjelaskan kuenya seperti apa rasanya bagaimana terus awet apa enggak kalau disimpan bisa enggak membuat oleh lecek jadi saya rasa 1.0 aja belum gitu nah workshop ini sangat menarik seharusnya ini yang hadir seperti ini baru separoh karena di grup itu ada 46 ini sekitar 20-an saya sangat berterima kasih kalau dari BPRMSA mungkin bisa ada PIC satu masuk ke grup kami karena kan disini waktu terbatas mungkin kalau ada yang mau bertanya secara pribadi atau bertanya lebih banyak dan yang lainnya juga yang enggak hadir disini bisa ikut nyimak bisa ada di grup itu saya yakin juga nanti kedepannya ada feedback juga dari kami ketika kolaborasi ini berjalan dengan baik pasti ada kendala yang tadi kalau saya pengen mas tapi modal saya kurang nah itu kan feedback buat bank MSA terus yang kedua mas itu keada bunga tabungan yang sekelas deposito ya mungkin saya tahu ya karena teman saya kantor kemarin itu habis habis masukin tabungan yang itu mas 1 miliar dapat 6,75 tabungan yang dapat bunga deposito tanpa penalti betul ya betul mbak itu nah pasti feedbacknya akan kesana dan tentu saja kolaborasi ini sebetulnya dari komisi PEJ yang saya sebagai majelis dan masuk ke komisi PEJ pelatihan-pelatihan tadi itu akan kami mulai tahun 2024 tapi disini dari BBRMSA sudah membuka gerbang dan bahkan lebih banyak fasilitas pelatihan sarana dan perasarannya saya memohon mungkin bisa dari satu BSI masuk ke grup kami membantu UMKM ini biar bisa UMKM GKC Sawo Kembar bisa berkembang dan maju karena saya yakin bahwa iman tidak akan kuat kalau ekonomi juga tidak kuat saya yakini itu ya bagaimana mau pergi ke gereja kalau uang buat persembahan aja gak ada kan begitu terima kasih oke mas Bayu terima kasih lebih kepada apresiasi dan juga harapan ya gak ada yang ditanyain sih tapi sudah dicatat sudah masuk ke dalam daftar nanti akan direspon sama mas Wisdo terima kasih mas Wahyu satu lagi monggo mas yang ada di depan ini oh mampir disitu dulu mikrofonnya oke mas mohon bersabar ya mas ya nanti tak kasih air mineral baik selamat malam terima kasih perkenalkan saya Hundua menarik saya kalau bicara itu simple ceritanya menarik buat website buat website bagi UMKM bukan pekerjaan murah Ibu Rati tadi sudah bilang kita gap tech itu tantangan artinya itu kesulitan yang sudah dihadapi nah untuk menjembatani itu mungkin Pak Wisnu yang bisa menjawab itu satu kedua kolaborasinya harus jelas kalau kolaborasinya awang-awang itu pasti tidak menarik kolaborasi itu bentuknya bagaimana misalnya UMKM di GKJ itu silahkan menggunakan fasilitas channel tadi itu jelas tapi kalau tidak jelas saya pikir UMKM akan sebagian bingung nah ini mungkin tidak banyak saya sampaikan dari pelatihan ini karena waktunya juga ini sudah hampir jam 9 kemudian yang dibahas itu lele terus bebek atau itik ya coba kalau saya punya produk makanan Pak yang satu hari itu harus dipasarkan kira-kira gimana ini kontribusi apa yang bisa diberikan oleh MSA terima kasih terima kasih Pak mohon izin tadi namanya Bapak siapa terima kasih atas waktu yang diberikan perkenalkan nama saya Adi dari wilayah Timur A terima kasih Mas Wisnu atas sharing-sharingnya ya sebagai praktisi di bidang pemasaran Mas Wisnu sudah cukup jelas tadi menjelaskan mengenai strategi pemasaran dari BPR MSA mungkin untuk memastikan saja berarti positioning merek dari BPR MSA itu adalah sebagai bank yang melek digital seperti itu ya Mas nah pertanyaan dari saya kalau kita sebagai UMKM itu kan tadi dibahas juga tentang Instagram social media mungkin dalam kalau sekarang mungkin yang populer itu TikTok Instagram TikTok itu semua punya fitur berbayar dalam hal ini fitur ads atau fitur untuk membuat iklan disitu jadi kita bisa mempercepat pertumbuhan dari konten-konten kita dengan cara ya kita membayar dalam bentuk iklan disitu membeli iklan nah mungkin saya tanya praktis saja Mas Wisnu sebenarnya berapa sih idealnya atau uang yang perlu kita keluarkan iklan untuk membayar iklan di sosial-sosial media itu karena kalau mengandalkan konten organik tentunya akan cukup lama untuk membuat pertumbuhan dari konten-konten kita dan juga akun kita kemudian kalau mengandalkan WA tentu saja kontak yang ada dalam HP itu terbatas dan pasti akan ada batas nanti saat konten-konten kita itu tidak berkembang karena keterbatasan di dalam kontak yang ada di WhatsApp sehingga memang mau tidak mau kita harus suatu saat harus membeli iklan atau ads yang ditawarkan oleh sosial media seperti Instagram TikTok bahkan mungkin WhatsApp bisnis seperti itu nah mungkin idealnya berapa kalau untuk start kita awal apakah harus ada budgeting tertentu yang bisa kita perkirakan sehingga kedepannya itu pertumbuhan group channel kita itu juga akan ada kenaikan yang signifikan seperti itu terima kasih Mas Bisnu ya terima kasih Mas Adi saya boleh mengambil inti sari dari tiga pemberi respon tadi ya Mas Wahyu lebih kepada apresiasi dan usulan tadi tentang ada satu PIS yang bisa masuk dalam grup supaya bisa melanjutkan komunikasi kemudian tadi Pak Ondo ya secara jelas tolong dong olaborasinya seperti apa supaya enggak abu-abu dan enggak gamang kalau ingin menggunakan atau ingin berkolaborasi kemudian untuk usaha makanan misalnya yang harus sehari habisnya itu bagaimana yang short business short business yang mudah kayak gitu bukan yang harus menunggu proses itu ya Pak Ondo lalu tadi Mas Adi biaya untuk beriklan di media sosial kurang lebih itu mau di jawab dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti naskah proklamasi diketik baik Mbak Manda terima kasih yang pertama dari Pak Fari Pak Wahyu Pak Wahyu baik Pak Wahyu pasti nanti kami sampaikan salam Bapak ke Pak Agung nanti ya Bapak yang pertama yang kedua memang benar kita enggak pernah melakukan head selling jadi tadi kalau saya enggak dipaksa menjelaskan produk saya enggak akan menjelaskan produk kita tuh menjelaskan produk itu sebenarnya jarang jadi kita ciptakan istilahnya penasaran dulu kita kerjasama dulu dalam hal apapun itu nanti kebelakang pasti akan ada feedback buat BPRMSA kita sering kita bahkan sering memberikan sponsor ke usaha kayak kegiatan semacam Jogja Coffee Week itu kemarin kita ikut dan sebagainya dan sebagainya itu kita enggak menerima feedback langsung kita memang hanya benar-benar kita berkolaborasi kita memberikan apa sih yang dibutuhkan oleh kegiatan ini itu jadi memang kita jarang sekali kita tidak melakukan hard selling kita benar-benar melakukan kolaborasi apa yang dibutuhkan apa yang bisa kami sediakan yang kedua jadi disini UMKM-nya mungkin bahkan satu point O pun belum dan kepingin ada satu PEC yang masuk ke grup itu Bapak Ibu silahkan follow Instagram kami aja follow Instagram kami sampaikan keinginan Bapak Ibu nanti pasti akan kita fasilitasi pasti akan kita pikirkan bahkan Bapak Ibu jangan berpikir harus menjadi nasabah dulu enggak Bapak Ibu cukup follow aja follow Instagram kami nanti disitu ada link sobat masaka silahkan Bapak Ibu DM apapun itu disitu jadi pengen kolaborasi harus jadi nasabah enggak kalau misalnya enggak pakai Instagram atau enggak tahu caranya gitu adakah platform komunikasi yang lebih samset WA kali ya WA admin ya mungkin kalau kami sih yang memang yang kami kelolas secara khusus Instagram sih mbak jadi nanti bisa bisa nanti mungkin dari salah satu Bapak Ibu disini semua ada yang menggunakan Instagram silahkan follow kami nanti jadi dari Pak Wahyu tadi pengen ada pengen ada satu PIC dari BPRMSA nah silahkan Bapak Ibu disini tunjuk satu PIC untuk jadi penghubung ke kami jadi ada satu yang follow Instagram kami nanti pengen kegiatan apapun pengen kolaborasi apapun silahkan nanti akan kita akan kita balik jadi silahkan Bapak Ibu tunjuk satu PIC untuk berhubungan dengan kami follow Instagram kami intens berhubungan dengan kami apapun kebutuhan nanti coba akan kami carikan solusinya itu itu yang kedua Bapak Odo tadi pertanyaan pertama saya agak kurang menangkap kolaborasinya harus jelas misalnya karena tadi Mas Iyabamu misalnya bentuk kerjasamanya seperti apa misalnya boleh ikut workshop tapi misalnya minimal diikuti oleh 10 orang kemudian budgetnya berapa kemudian nanti input outputnya seperti apa kemudian nanti yang dimaksud kolaborasi itu yang seperti apa gitu misalnya harus ada satu orang yang jadi nasabah misalnya gitu harus ada yang kemudian tanda tangan dulu di atas materai bahwa setelah workshop ini berlangsung tidak boleh pindah ke BPR yang lain contoh ya nah gimana baik Bapak Udo tadi itu untuk pertanyaan kedua ya untuk kolaborasi bentuk nyatanya seperti apa sih bentuk nyatanya Bapak Ibu misalnya Bapak Udo pengen sekarang pengen difasilitasi apa seperti tadi Bapak Bapak Tanto pengen difasilitasi Mas saya pengen ada ongkir gratis Bapak Udo pengen difasilitasi apa Mas saya pengen pelatihan ini Mas saya pengen pelatihan ini kalau misalnya contohnya fasilitasi untuk meningkatkan usaha makanan yang tadi dalam tadi menggunakan fasilitas ya fasilitas di PRMSA itu ada banyak sekali Bapak Ibu yang saya sampaikan di tampilan awal tadi kita mempunyai ruang meeting itu ruang meeting kita mempunyai ada dua ruang meeting ruang meeting kecil itu yang tadi kami tampilkan mungkin berkapasitas 10 sampai dengan 20 orang dan kita ada ruang meeting besar apakah nanti waktu meeting konsumsinya bisa pesen dari penjual snack ini misalnya gitu loh bisa jadi yang paling pertama adalah ruang meeting itu akan kita berikan gratis dengan segala macam valitasnya pasti ada wifi pasti ada layar dan sebagainya bahkan nanti untuk konsumsinya bisa kita sediakan gratis dari BPRMSA itu bentuk kolaborasinya bahkan tadi di tampilan kami di awal disitu ada UMKM Corner Bapak Ibu silahkan masuk ke bank lain ada gak sih bank yang jualan disitu ada enting-enting gepuk gitu gak ada BPRMSA ada jadi Bapak Ibu bisa disitu ada produk kami contohnya yang dulu ada adalah madu Bapak Ibu bisa beli madu di BPR nah Bapak Ibu beli sekarang Bapak Ibu yang nitip jual boleh Bapak Ibu punya produk batik silahkan dititipkan di BPRMSA di UMKM Corner kami dititipkan disitu mas aku tolong dijualin ini kami jualkan nanti begitu ada transaksi akan langsung masuk ke rekening Bapak Ibu semua itu fasilitas untuk penjualan yang ketiga fasilitas pemasaran Bapak Ibu misal Ibu ranti tadi mas saya itu ada produk ini tapi saya itu belum pernah masarkan baik Bapak Ibu besok kapan bisa kami kirim tim kami ke rumah kami akan melakukan liputan kami akan buatkan video yang paling spesial buat Ibu untuk nanti silahkan Ibu bisa upload sendiri tapi yang pasti itu juga akan kami upload di media digital kami di Instagram kami di Youtube kami di status karyawan-karyawan kami semuanya itu jadi bentuk kolaborasinya seperti itu dan yang Bapak Ibu seperti di di tampilan sekarang ini adalah status dari kami ini status terbaru belum ada seminggu ini ya mas ya ini status belum ada seminggu ini Bapak Ibu ini judulnya adalah tampilkan keistimewaan produk kamu jadi disini Bapak Ibu semuanya yang mempunyai produk biasa Bapak Ibu untuk Natal dan Lebaran BPR pasti memberikan parcel ke relasi-relasi kami dan kami dari kemarin sudah berjalan tiga tahun ini parcel yang kita berikan ke relasi kami adalah 100% produk dari nasabah kami bahkan itu adalah produk-produk UMKM kemarin ada abon ada contohnya ada abon ada enting-enting dan sebagainya bahkan kemasannya kemarin kami menggunakan tas anyaman itu juga dari nasabah kami jadi bagaimana sih BPR MSA memberikan kolaborasi kolaborasinya apapun itu silahkan tampilkan produknya bahkan nanti juga videotron kami silahkan digunakan gratis itu untuk untuk yang penggunakan fasilitas yang ketiga untuk produk yang satu hari untuk produk yang satu hari Bapak Undo BPR MSA bisa melakukan membantu pemasaran disini banyak kalau Bapak Ibu lihat ada kami ada status kami itu ada warung rames ada warung gudeg ada warung bakso ada itu adalah status-status kami di instagram kami DWA kami pasti itu kami membantunya dari situ dari segi pemasarannya dan untuk Bapak Adi ini sepertinya yang bisa jawab Mas Faisal ini Mas Faisal untuk apakah ada budgeting yang harus dikeluarkan khusus oke Mas Faisal sudah memberi jawaban ke saya langsung online jawabannya baca ini Mas Faisal minta tolong ke saya untuk menjawabkan jadi memang ini dulu pernah pernah kami lakukan waktu kita melakukan pelatihan pelatihan untuk pemasaran waktu itu kita langsung membuatkan instagram saya juga lupa namanya instagram apa yang ada berbayar itu Mas jadi yang dia otomatis dia akan menentukan akan membutuhkan berapa view misal 10 ribu 50 ribu jadi itu pernah kita lakukan itu biayanya pernah dari mulai dari 20 ribu sampai dengan 200 ribu jadi kita gunakan yang kecil dulu aja Mas yang paling kecil kita rasakan feedbacknya seperti apa dan itu pasti nagih nanti Mas jadi yang pernah kita lakukan kita untuk instagram waktu itu kita menggunakan instagram yang booster itu hanya 20 ribu itu kita sudah menentukan usia viewer kita berapa lokasi viewer kita dimana dan berapa target view kita itu sudah ada disitu dan itu bapak ibu ini disini saya kalau menjelaskan sudah dikejar-kejar mbak Magda dalam waktu yang sesingkat-singkatnya silahkan bapak ibu follow instagram kami tuliskan kebutuhan dari GKJ Gondokusuman ini kami akan memberikan waktu khusus buat bapak ibu semisal pelatihan website kita akan berikan waktu khusus 1-2 jam di kantor kami kalau memang mengendaki disini kami yang datang tidak apa-apa kalau berkenan datang ke kantor kami kami lebih senang jadi apapun itu silahkan dituliskan kebutuhan bapak ibu akan kami sediakan untuk kebutuhannya terima kasih mas jadi untuk agenda energizing workshop ini sebenarnya bisa berkelanjutan ya pasti berkelanjutan jadi di luar acara dan di tempat ini kita masih bisa sharing lagi atau diskusi lebih lanjut karena memang waktu sangat terbatas mas takut nanti sebentar lagi kami berubah ada yang jadi labu ada yang jadi tikus ada yang jadi sepatu ya kan cinderela kali ya kita akan segera saja akhiri kebersamaan kita dan terima kasih untuk mas Wisnu mas Wisnu terima kasih banyak boleh kita berikan aplaus buat mas Wisnu ya yang sudah dengan begitu gamblang menjawab walaupun memang mungkin ada bagian-bagian yang belum puas tenang mas Wisnu datang untuk tidak tidak untuk memuaskan ya tapi untuk mencerahkan pikiran-pikiran kita gitu ya baik mas Wisnu boleh berdiri sejenak ada kenang-kenangan dari kami sebagai ucapan terima kasih mohon jangan dilihat nominalnya berapa karena sudah dikelepek ya mas ya gak ada harganya iya tolong mas Rendy siapa yang akan memberikan mas Rendy oke mas Rendy langsung sebagai sahabat kita bersama mewakili dari komisi pengkaderan mohon silahkan ke panggung mas Rendy iya ada yang mau disampaikan khusus gak usah mohon tahan dulu untuk berfoto iya tapuk tangan sekali lagi semoga bermanfaat hadiahnya tas putih menarik hati semoga pulang hatinya juga ikut bahagia ya oke apakah itu wow luar biasa personifikasi sekali ya iya oke menarik 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 ya oke dengan demikian selesai sudah acara energizing workshop pada malam hari ini dengan tema marketing on point efektif dalam memasarkan tepat dalam penjualan nah kita akan tutup dalam doa dan mas mbak Magda kenapa oh iya ada hadiah karena tadi saya dapat bingkisan kami itu juga bawa bingkisan loh senang saya ini disediain mbak desaini oke untuk beberapa orang ya yang bertanya tadi kita bawa berapa mbak bawa lima lima sepertinya penanya kita hari ini ada lima ya mbak ya oh puji Tuhan kok bisa pas sekali kita undang untuk berdiri ya bisa pas sekali mas Adi mas Tanto mohon ke depan ibu Rati mohon ke depan mas Wahyu silahkan ke depan juga berikutnya Pak Ondo monggo ada tanda kasih dari BPRMSA berkenan untuk menerima iya gak apa-apa namanya juga rezeki ya nanti kalau gak suka buat saya oh boleh oke siapa tahu dengan dapat hadiah ini dapat bunga deposito iya udah langsung di follow oke monggo mas ini juga sama mbak Magda jangan dilihat jangan dilihat nilainya kami tadi tadi saya sudah izin ke mas tadi mas kami agak terlambat nih mas kami agak tadi ada overtime dikit jadi persiapan kami kurang besok datang ke kantor rame-rame dari KGC Kusuman kita setiakan bingkisan yang lebih banyak ya mbak Disa silahkan mbak Disa oke baik monggo diserahkan hadiahnya ini yang menyerahkan mbak Mbak Disa dari funding officer kami oke setelah ini kita foto bareng ya lalu kita tutup dalam doa maksudnya foto barengnya di panggung dulu setelah itu nanti kita doa dan foto bareng dengan semuanya gitu yang menyaksikan di youtube channel GKJ Gondok Kusuman mohon sabar ya gak boleh iri ya ini khusus yang ada di gereja saja karena nanti kena ongkir ya jadinya tadi udah dijanjiin sama mas Wisnu besok main aja ke kantornya BPR MSA betul kami tunggu kami tunggu silahkan dapak ibu foto dulu mbak Disa janjian kapan ke kami oke foto dulu buat laporan kantor siapa tau besok keluar di sosmednya BPR MSA ya foto bersama dengan para penanya atau partisipan yang aktif tolong dihitung mas oh sudah oke terima kasih monggo dibersilakan duduk kembali bapak ibu iya sekali lagi semoga hadainya bermanfaat dan mari karena rangkaian acara juga sudah tuntas ya mas Wisnu monggo duduk dulu saya mau mengumumkan mohon izin takut nanti ada yang saya lupa ditemukan satu buah kunci ajaib ya kalau gak ada kunci ini kemungkinan yang punya kendaraan merek H ini akan mencari dengan susah payah nanti tolong ketemu dengan saya oke wah langsung dicari ya jangan-jangan di kunci saya oh bukan gantungannya bukan begini baiklah bapak ibu kita akan tutup dalam doa wah kita akan tutup dalam doa mohon izin saya akan mengakhiri dan setelah itu nanti setelah berdoa bersama kita foto bareng disini lalu kita keluar dari kerja ya kembali ke rumah masing-masing mari kita bersatu dalam doa Allah Bapak dalam surga kami bersyukur karena kelancaran acara energizing workshop pada malam hari ini kami belajar banyak dari Mas Wisnu dan tim dari BPRMSA yang dengan rendah hati mau memberikan kami informasi wawasan pengetahuan bahkan khususnya berkolaborasi terima kasih Tuhan buat kebersamaan malam hari ini dan kami percaya bahwa setiap ilmu setiap informasi yang kami dapatkan kami akan usahakan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga ekonomi kami semakin dibangun ataupun ekonomi kami semakin meningkat karena ilmu yang baik yang sudah kami praktikan terima kasih dan setelahnya kami akan pulang lindungi kami di perjalanan tiba-tiba di rumah dengan selamat terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama-Mu kami berdoa haleluya amin baiklah Bapak Ibu tepuk tangan buat kita semuanya boleh kita berdiri dari tempat duduk kita masing-masing lalu kita foto di depan ada yang di atas ada yang di tangga bawah ya kita foto dulu ayo mas wah yuk kita abadikan kenangan manis ini iya supaya kita nanti pulang tuh udah ada kenang-kenangan foto bareng oke yuk ibu-ibu mbak-mbak mas-mas gak usah sungkan silahkan 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 langsung nah saya tuh suka di atas sebetulnya ya maksudnya di di panggung atas tapi gak apa-apa mempersilahkan Bapak Ibu dulu iya silahkan di atas di atas boleh di atas boleh oh jangan deh yaudah saya yang di atas biar kayak ada tangga-tangga buning mau gak buning disini buning iya di depan saya di depan saya sini buning nah oke iya mbak Disa ayo mas Faisal foto juga dong bareng kami mas Visnu di tengah sini dong pembicara iya mau gue Bu Herwi nah mau gue mbak mas iya di tengah di tengah di tengah mas Visnu tuh di samping saya sini loh mas iya mohon izin nah oke maskot kita hari ini oke iya iya selamat menikmati